Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdul dan Pak Haji datang jauh-jauh dari Wander Mampung ke kantor Ekopedia ini kita bagusnya ngobrol apa nih? ada ruang apa? yang bisa menjanjikan untuk berubah kehidupan perekonomian terutama perekonomian rumah tangga bahkan bisa jadi perekonomian Indonesia mungkin kebetulan sekali kami lagi masalah Pak Haji Masapi yang terbukti ini di Indonesia luar biasa apanya apanya peternakan ya dimana-mana di posisi yang dilaku itu mulai orang yang telah sapi tetapi sapi kita telah tanpa pakan yang baik tanpa apanya yang bagus saya kira dia tidak bisa mencapai target yang kita inginkan mereka itu tidak berdua kita coba kita rintis untuk membuat pertanyaan atau peternakan sopung dan api 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 yang di untuk berapa Komunitas sorghum ini manfaatnya sangat berbiasa Karena seluruh batangnya, akarnya, daun, bahkan bijinya itu sangat bermanfaat Kalau batangnya itu bisa pangan tenang Kalau akarnya itu bisa untuk jamur, untuk jamur menambah sehatan Kalau bijinya itu bisa dibuat beras, dibuat tepung, tepung, sorghum Kalau sudah jadi tepung itu bisa banyak salat Sekarang itu gunanya bisa dibuat kue, bisa dibuat bodoh, bisa dibuat pati dan sebagainya Nah, kami mungkin dalam pengembangan sorghum ini langsung kita lakukan pengembangan samping Karena sorghum merupakan makanan terbaik dari seluruh makanan Karena di dalam batang sorghum itu mengandung gelap Kalau kami mohon maaf bahwa komoditas jangung Kalau dia di joklat itu, yang mengandung protein hanya di kongkolnya saja Tapi batangnya tidak memiliki yang mengandung protein Lain halnya dengan sorghum Kalau sorghum ini, seluruh batang bahkan sampai di dunia itu mengandung protein Karena sorghum itu mengandung gula Kalau dia dipanen, dipres, itu bisa jadi gula Nah, gulanya itu bahan bakul itu Membuatan gula propina naslin yang kadar kalorinya rupa Dan itu sangat baik untuk orang-orang yang melidak penyakit diabetes Ini minulah gula sorghum Nah, mengenai sapi Jadi, penanaman sorghum itu baiknya bersama dengan pengembangan sapi Sebaiknya seperti itu Karena memang di Indonesia begitu baik Jadi, untuk Indonesia itu sangat-sangat kurang Sangat-sangat kurang Mungkin beberapa persen sapi yang baru terperoleh Masih adanya impor-impor dari beberapa Nah, masalah utama untuk pengembangan sapi adalah dipakan Ketika kami mengembangkan sorghum Maka akan bakar-bakar tenang Itu sangat berterima kasih dengan adanya kami untuk mengembangkan sorghum Karena dengan adanya sorghum Itu per hektare itu bisa memberi makan 15-20 ekor sapi Dan kalau sorghum makan silase Itu nantikan sorghum itu dicotek Terus diberi moasa dan sebagainya Dikasih bekatu dan sebagainya Akhirnya itu dibuat jadilah silase Nah, kalau sorghum sudah makan sorghum yang premium itu Tidak kebut di kampung lain Maka sapi itu seperti binaraga Dia berkurat-kurat Karena kandungan proteinnya Atau yang gewer-gewernya itu Atau lemaknya itu sangat sedikit Jadi sebenarnya kalau sapi sudah makan sorghum Harusnya daging itu udah dimakan Mungkin kalau di luar berarti sapi itu dagingnya udah dimakan Dia berotot-otot Untuk penjaga mungkin penjaga Yang biasa jual daging tapi kalau sapinya itu Makan dari sorghum silase sorghum Makan lebih untung maksudnya Demikian ya sorghum Berpotensi usaha untuk dimakan di Indonesia Sejaman lagi sorghum Kemungkinan banyak orang belum tahu sorghum itu Nah sorghum ini kan kalau orang jaman dulu Itu kalau orang jawa itu dikatakan cantel Jagung cantel Jadi Sebenarnya yang uang jabung Seperti uang jabung Dia bisa tingginya 4 meter Dia jambutnya kecil-kecil sejauh ada Jadi seperti adi Itu kalau buahnya seperti tadi Kalau orang jawa mengatakan jagung cantel Jadi sebenarnya sorghum itu sudah dikenal jaman dulu Cuman kalau di daerah jawa Itu hanya pengembangannya ditanam di tegalan-tegalan Hanya untuk penambah konsumsi mereka Sehingga tidak khusus penalaman sorghum Tapi untuk saat ini mulai dikembangkan khusus penalaman sorghum Nah Di Lampung ini kan ada komoditas yang cukup banyak di Lampung Tentunya untuk dikembangkan itu akan motivasinya Mungkin apa Gaya juang yang tinggi atau Memimpang pasang untuk menggunak Betul Jadi memang kami mengatakan sorghum itu Berawal dari melihat harga ubi kayu yang sangat-sangat murah Jadi sebenarnya banyak petani Lampung yang menangis Karena dengan murahnya harga ubi kayu Tapi memang ubi kayu sangat mudah dikembangkan Dan dari turun-turun kebiasaan hanya bisa menanam ubi kayu Nah meskipun harga itu turun Harga itu rendah Tapi tetap menanam ubi kayu Nah ini kami membuat sebuah kerombosan Agar merubah lah Jadi dengan menanam sorghum Mungkin nanti harga singkong jadi stabil Karena dengan prinsip asal Kalau permintaan banyak Permintaan banyak Kalau Kalau penawaran banyak Apa harga akan turun Apapun siunya berlimpah Harga akan turun Tapi dengan daimah dia Tapi kalau dia permintaannya sedikit Ya Apa Kalau barang itu sedikit Harga akan naik Nah Sebenarnya dengan adanya sorghum Ini ada piscisi Insya Allah Petani Si sebi kayu Harga akan nanti akan mencuri stabil Nah Sorghum ini Komoditas yang Insya Allah Lebih banyak hasilnya Per ekran Dipanen dalam beberapa kira Nah Sorghum itu Punya kisah yang Dia Nganam sekali Bisa panen Tiga kali sampai Tiga kali sampai Di umur 100 hari Bisa panen 25 hari Bisa panen 75 hari Bisa panen Tiga kali Kalau untuk beras Untuk khusus Untuk 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 Supaya kita Mendapatkan beras yang cukup banyak Dari satu rektare bisa 5 sampai 9 ton Itu Di umur 120 Tapi kalau untuk 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 pakan sapi Cukup Di umur 70 Ini Kebukaan Masyarakat Sorghum Ada tambahan Pak Jangan Tidak Kita Tutup Dulu Dari segi Kita Ini Kebukaan Kecerahan Dari para petani Kediri Potensi Perkembangan Masyarakat Sorghum Sama Tim Bapak Yang akan Men-sosialisasikan Ya Ini Ini Sorghum Terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Dan Subscribe Jangan lupa Share Di channel Ada Bicin Tidak Ketika Ada Juga Channel Dari Pak Channelnya Ada Namanya Pak Manurampin Channel Semoga Kita Sama-sama Sukses Di Sebagai Youtuber Dari Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Tidak Ketika Ketika Nesak Ketika Nesak Ketika Ej Tari Tari Ketika Ketika